Selamat pagi Bapak-Ibu, selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Edisi hari ini hari Selasa, tanggal 16 Agustus. Seperti biasanya hari ini kita akan mereview untuk indikasi IHSG pada hari ini, lalu dilanjutkan dengan saham-saham apa saja yang bisa diperhatikan hari ini. Lalu nanti ada technical recommendation yang akan dibuatkan oleh Afdal. Langsung saja kita masuk untuk agenda pertama. Untuk IHSG, di sini kami memperkirakan kemungkinan besar IHSG akan bergerak sideways setelah kemarin kelihatannya turun cukup dalam. Untuk hari ini support resistance berada di level 5, 2, 3, 8 sampai dengan 5, 4, 3, 9. Dan untuk market drivernya sendiri, kalau kita lihat di Wall Street kemarin, ketiga indeks utama itu rally dan ditutup di level all-time high juga. Namun penguatan itu tidak berlanjut ke pasar Asia. Kelihatannya pada pagi ini baik di Nikkei maupun di Australia itu masih minus. Memang tidak terlalu dalam penurunannya namun masih minus. Lalu kita lihat juga di harga oil, harga minyak. Di pasar hasil juga pagi ini kelihatannya sudah mulai turun, sudah mulai konsolidasi. Setelah kemarin naik itu hampir 3% rata-rata. Untuk brand, untuk global benchmark brand ini turun sekitar 0.33%. Lalu untuk US crude atau WTI ini turun sekitar 0.26%. Dan mungkin sebagai mengingatkan ya, kemarin ada data trade balance dan hasilnya sedikit di bawah ekspektasi. Kemarin data trade balance untuk bulan Juli ini tercatat surplus 0.59 miliar US dollar. Ini di bawah konsensus, konsensus itu berada di level 0.8 miliar US dollar. Lalu untuk export ini turun 17% dan sedangkan untuk import ini turun hampir 12%. Baik Bapak Ibu kita masuk untuk stocks to watch ya. Di sini yang pertama Java. Di sini mereka mengatakan bahwa mereka cukup optimis ya pada tahun ini. Mereka akan membukukan revenue growth ini sekitar 10-15% secara year on year. Lalu yang kedua di sini BMRI. Bank Mandiri yang melakukan langkah yang cukup strategis ya untuk mendapatkan dana atau mendapatkan pinjaman untuk jangka panjang ya. Salah satunya mereka akan menerpikan EBBA ini senilai 500 miliar rupiah. Lalu mereka juga kelihatannya akan menerpikan obligasi yaitu senilai 5 triliun rupiah. Lalu yang ketiga ada CSAP. Di sini mereka berencana untuk mengoperasikan sekitar 50 outlet mitra 10 sampai dengan tahun 2020 nanti. Lalu yang terakhir ada IMAS. Di sini mereka berencana untuk mendapatkan dana atau mengumpulkan dana sekitar 1.4 triliun rupiah. Di mana sekitar 1 triliun rupiah itu akan datang dari pinjaman bank. Lalu sisanya akan didapatkan melalui penerbitan obligasi. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita masuk untuk technical recommendation-nya. Saya akan afdal. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi rekomendasi technical bersama dengan afdal di sini. Baik, langsung saja kita review dulu rekomendasi technical kita pada hari sebelumnya. Di mana kami merekomendasikan dua saham yaitu saham enough. Dan saham tele. Baik, kita review terlebih dahulu untuk saham enough. Baik, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan pada screen webinar, di sini saham enough ini sudah menyentuh level cut loss kita, di mana level tersebut berada di sekitar level 1.465. Oleh karena itu lebih bijaksana apabila Bapak dan Ibu melakukan cut loss. Karena ini merupakan trading plan kami dan kami mohon maaf apabila Bapak dan Ibu mengalami kerugian. Selanjutnya, saham yang kedua yaitu saham tele. Sama halnya dengan enough, saham tele ini sudah memasuki level cut loss kita di sekitar level 670. Bahkan kemarin saham tele ini sempat low-nya di sekitar level 645, kemudian ditutup di sekitar level 655. Nah, sama halnya dengan enough, saham tele ini sudah memasuki level cut loss kita. Oleh sebab itu, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki saham tele, ada baiknya kalau saham tele ini sudah di cut loss di sekitar level 670 kemarin. Karena ada potensi untuk melanjutkan pelemahan sampai ke level 610. Untuk selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu ingin masuk kembali di saham tele, boleh coba masuk di sekitar level 620 sampai 610. Selanjutnya, kita masuk ke rekomendasi kita pada hari ini, di mana hari ini kita ada rekomendasi tiga saham. Yang pertama, saham PTPP. Baik, kalau kita perhatikan saham PTPP ini sudah 4 hari berturut-turut, 4 hari bursa, saham PTPP ini mengalami pelemahan. Dan tampaknya saham PTPP ini kemarin masih bertahan di atas MA20-nya, walaupun kaki candle-nya ini sudah berada di bawah MA20, tetapi closing-nya masih berada di atas MA20. Oleh sebab itu, kami menyarankan kalau ingin masuk, boleh dicoba di sekitar level MA20, di sekitar level 4190 sampai 4220. Ini merupakan level entry point kita. Dengan level target price atau take profit yang paling dekat, itu di sekitar level 4.450 atau di sekitar garis yang warna hijau ini. Dan level stop loss-nya itu di level support-nya di sekitar level 4.080. Selanjutnya, saham yang kedua yaitu saham DOIT, dimana kalau kita perhatikan saham DOIT ini membentuk channel bulis untuk jangka menengah. Jadi saham DOIT ini masih berada dalam channel bulis yang saya gambarkan di sini, yang garis berwarna biru. Dan pada perangkat kemarin, saham DOIT ini sudah menyentuh garis support lainnya dan masih bertahan juga di atas MA20. Oleh karena itu, kami menyarankan Bapak dan Ibu apabila ingin masuk, boleh dicoba di sekitar level 266 sampai 270, dimana level ini merupakan level MA20-nya. Dengan level cut loss, tolong dijaga ketat di sekitar level 258, karena apabila saham DOIT ini sudah break garis support lainnya ke bawah, saham DOIT ini akan berubah trend menjadi bearish trend. Untuk level take profit-nya, untuk jangka pendek di sekitar level 285, dan untuk jangka menengah itu di sekitar level 300. Selanjutnya, saham ketiga yaitu saham BISI. Untuk jangka pendek saham BISI ini, kalau kita perhatikan trend-nya masih sideways, dimana masih saham BISI ini tertahan di sekitar level 1720 sampai 1835. Tapi kalau kita tarik time frame-nya agak panjang untuk medium term ini, trend-nya masih bullish, dan tampaknya saham BISI ini membentuk pola ascending triangle. Oleh sebab itu, apabila bapak dan ibu ingin coba masuk, boleh dicoba mengingat saham BISI ini kemarin sudah closing di garis support lainnya di sekitar level 1725. Dengan level take profit untuk jangka pendek di sekitar level 1.800, dan cut loss-nya di sekitar level 1.665. Baik, bapak dan ibu, sekian rekomendasi teknikal. Bagi bapak dan ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research at philip.co.id, atau melalui twitter kami at pmmcresearch. dan bagi bapak dan ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini, bisa disaksikan melalui youtube channel kami di research-philip securities indonesia. Terima kasih. Baik, langsung pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Triandi yang menanyakan untuk saham BISI, mohon diulang, masuk di level berapa? Baik, Pak. Untuk saham BISI sebenarnya kita bisa coba masuk di sekitar level 17.25, tapi masuknya jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Kita melihat pada perdagangan hari ini dulu, apabila saham BISI ini menyentuh di sekitar level MA100-nya, boleh dicoba masuk di level MA100-nya juga, Pak. Tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya, apabila sudah break MA100 ke bawah di sekitar level 1665, mohon di cut loss. Dan untuk target price-nya di sekitar level 1800, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan untuk NRC A, apakah sudah cut loss atau masih hold? Baik, Pak. Untuk trading plan NRC A, ini pada perdagangan 2 hari kemarin ini sudah menyentuh level cut loss kita, di mana ditutup di sekitar level 560. Oleh karena itu, untuk saminersia ini sudah dinyatakan cut loss, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri. Richard Setiadi yang menanyakan, selamat pagi bagaimana pergerakan saham telkom dan PT PP secara support dan resistan. Untuk PT PP, sudah saya jelaskan tadi, Pak. Kebetulan masuk ke rekomendasi teknikal kita pada perdagangan hari ini. Selanjutnya untuk telkom. Untuk saham telkom, tampaknya saham telkom ini kemarin berhasil ditutup di atas MA50-nya, di mana level tersebut merupakan level support yang pertama dari saham telkom ini. Jadi kami menyarankan apabila Bapak Richard ingin masuk, boleh dicoba di sekitar level MA50-nya di sekitar 4.050 sampai 4.070, dengan target price terdekat atau level resistannya di sekitar level 4.265, dan untuk jangka menengah di sekitar level 4.550, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bapak Erwin Yudho yang menanyakan mohon diulang mengenai saham doid. Untuk saham doid, Pak, Bapak boleh coba masuk di sekitar level MA20-nya, di sekitar level 268-270, di mana level ini merupakan level support-nya. Untuk target price jangka pendek di sekitar level 285, dan untuk stop loss-nya di sekitar level 258. Sekedar info untuk rekomendasi teknikal ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di proteder, di menu research, dan technical recommendation. Dan pilih tanggal untuk hari ini, di mana sudah masuk untuk tiga saham hari ini, yaitu PTPP, Doid, dan BISIPA. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Melanjut dari pertanyaan Bapak Erwin, alasan atau penjelasan mengenai doid. Baik, Pak. Kalau Bapak perhatikan untuk saham doid ini, kalau kita tarik garis support lainnya, dari kursor yang saya ini sampai ujungnya ini masih, ini merupakan garis support lainnya, di mana saham doid kemarin ini koreksinya masih wajar. Saham doid ini dikatakan koreksi tidak wajar apabila sudah break garis support lainnya ini. Dan itu ada indikasi untuk perubahan trade menjadi beris, Pak. Untuk saat ini, saham doid ini masih dibilang trendnya masih bulis, Pak. Dan kemarin itu koreksinya masih sehat. Oleh karena itu, kami memasukkan saham doid ini menjadi saham rekomendasi teknikal, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 20-nya di sekitar level 4.180 sampai 4.220 itu merupakan level entry point kita, Pak. Terima kasih. Baik, selamat pagi dengan Marta di sini, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra Agustiar Wijaya. Ini mengenai gambaran potensi dan prospek saham dari Wika Beton dari sisi harganya. Jadi, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Wika Beton Perikas ini akan melakukan saat ini setengah dalam proses IPO, di mana nanti sekitar bulan September, ini sahamnya akan tercatat di bursa. untuk harga penawaran sendiri dari saham Waskita Beton Perikas ini ada di sekitar 400 sampai 500. Jadi, dengan range 400 sampai 500 ini, memang kalau kami melihat dari sisi harga, dari rasio yang paling sederhana dulu, yaitu rasio PI dan PBV, ini harga Waskita Beton Perikas itu lebih murah dibandingkan pesaingnya. Saat ini yang listing satu-satunya adalah Wika Beton. Jadi, kalau saat ini Wika Beton PI ada di level 40, sementara untuk Waskita Beton Perikas ini dengan menggunakan asumsi laporan keuangan per bulan April 2016, ini PI-nya ada di level 23 sampai 29 kali. Sementara dari sisi PBV, ini untuk Wika Beton, itu saat ini ada di level 3,6, sedangkan Waskita Beton Perikas ada di level sekitar 1,7 sampai 1,9 kali. Jadi, memang kalau kita lihat dari sisi harga, ini cukup menarik untuk Waskita Beton Perikas. Demikian halnya juga dengan bisnis dan potensi perseroan ke depan. Jadi, kalau kita lihat memang untuk saat ini sendiri dari sisi market share, dilihat dari production capacity atau kapasitas produksi, memang Wika Beton masih menduduki urutan pertama dengan 35 persen. Di mana Wika, di mana Waskita Beton Perikas sendiri ini ada di urutan kedua dengan 27,7 persen. Ini memang walaupun Wika Beton masih memimpin, tapi kalau kita lihat selisihnya sudah tidak terlalu jauh kedua perusahaan ini. Jadi, dengan didukung dari induk usahanya, yaitu Waskita Karya, ini memang saat ini perkembangan dari Waskita Beton Perikas ini sangat luar biasa pesat. Kalau kita lihat, ini perseroan baru berdiri sekitar tahun 2013, dan ini jauh dibandingkan Wika Beton yang memang sudah berpuluh-puluh tahun itu ada di industri ini. Keunggulan, salah satu keunggulan yang paling utama memang didukung dari sisi Waskita Karya, itu sebagai induk usaha di mana dengan ditunjuknya Waskita, itu dalam pengerjaan tol-tol, salah satunya adalah tol Transjawa, kemudian juga proyek LRT di Palembang, ini sangat mendukung kinerja dari Waskita Beton Perikas ini. Karena semua kontrak yang diperoleh oleh Waskita Karya untuk Beton Perikasnya, itu akan diserahkan ke Waskita Beton Perikas. Jadi, dengan begitu besarnya kontrak dari Waskita, ini memang sangat membantu kinerja dari Waskita Beton Perikas. Nah, mungkin kalau untuk salah satu kekurangan atau risikonya tentu adalah karena perusahaan ini akan sangat tergantung pada induk usahanya, yaitu Waskita Perikas ini akan sangat tergantung dari induk usahanya dalam hal perolehan kontrak, karena memang hampir seluruh kontraknya itu diperoleh dari induk usahanya demikian. Namun, kami tetap melihat bahwa saham ini, perusahaan ini memiliki potensi yang bagus di masa depan, apalagi dengan ditunjuknya Waskita sebagai kontraktor dari beberapa jalan tol yang mangkrak, ini akan sangat berpeluang bagus bagi kinerja Waskita Beton Perikas ke depan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan Edward. Di sini kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Wisnu untuk teknikal Aisyah. Kalau kita lihat Pak di sini secara teknikal, kita lihat pergelakannya sebenarnya masih cenderung bulis, memang dalam jangka pendek ini kelihatan sedikit sideways, dengan level support di sekitar 1.900, dan untuk resistannya itu di sekitar 2.100. dan kalau kita lihat lebih detail lagi ya, untuk rally-nya ini cukup bagus juga disupport dengan MA20, jadi mungkin kalau untuk entry ya, kalau Pak Wisnu ingin masuk, mungkin kita bisa mengambil acuan MA20-nya sebagai level support-nya. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, melalui di sini ada yang menaikkan untuk LSHIP dari Pak Joey Suyanto. Selamat pagi juga untuk LSHIP berapa level take profit-nya. Untuk LSHIP kalau kita lihat di sini ada level resistance, Pak di kurang lebih hampir 1.600. jadi sekitar 1.590 ya, 15.90 level resistance saat ini. Jadi mungkin kalau Bapak ingin mengambil atau profit taking ya, mungkin bisa dicoba di level mendekati 1.600 ini. namun dengan catatan ya, kalau rally ini berlanjut ya, mungkin Bapak bisa mencoba untuk take profit partial-nya dulu dan sisanya mungkin kita bisa coba di level yang lebih tinggi, Pak. Karena kalau kita lihat kemungkinan, harga ini masih akan mengalami kenaikan, Pak. Kalau hari ini ya, kenaikan yang kuat masih terus berlanjut, Pak. Terima kasih. mohon info apa saja yang long term. Untuk Samsung under coverage kami, Pak, yang saat ini masih memiliki potensi yang cukup bagus. Yang pertama ada TELE, lalu yang kedua ada BBTN, lalu untuk PTBA, jadi mungkin sebagai catatan saja ya, untuk TELE, target price kami itu di level 1.200, lalu untuk BBTN, target price kami itu di 2.240, dan untuk PTBA, itu di level 11.500. dan mungkin selain itu ya, untuk saham-saham di luar under coverage kami, mungkin Bapak Ibu bisa melirik beberapa emiten yang memiliki valuasi yang masih rendah, contohnya WIM, lalu ada BJTM dan juga BJBR, ini juga 2 bank plat merah ini, kalau Bapak Ibu melihat dividend yieldnya itu rata-rata sekitar 10% per tahunnya, dan itu sudah konsisten sekitar 3 tahun, at least 3 tahun ke belakang, itu cukup konsisten 10%, jadi cukup menarik, kalau Bapak Ibu memang memiliki target untuk mendapatkan passive income, begitu. terima kasih. baik pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adam Ray yang menanyakan untuk entry saham PTBA di berapa. untuk saham PTBA, ini kalau jika ingin masuk, ini sepertinya PTBA saat ini sedang menguji supportnya di EMA 20, yaitu di sekitar harga 9.865, jadi jika ingin masuk, ini bisa mulai masuk sekarang di harga saat ini jika ingin masuk ke saham PTBA, karena nampaknya saham PTBA ini bisa bertahan di atas EMA 20-nya. selamat menikmati. selamat menikmati. terima kasih. selamat menikmati. terima kasih. selamat menikmati. baik dengan saya Farhan untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Levy. Dari Ibu Levy mengenai review untuk MPPA, apakah ada harapan untuk tembus di atas 2.300? Untuk pertama yang perlu dilewati dari saham MPPA ini adalah melewati harga dari Rp2.000 Yang merupakan ini level harga psikologis dari saham MPPA Dimana kemarin sempat menembus lebih dari Rp2.000 namun ditutup di bawah di level harga Rp2.000 Dan apabila level Rp2.000 ini berhasil dilampaui maka berkemungkinan bisa melanjutkan penguatannya ke arah selanjutnya Yakni di Rp2.200 dan Rp2.400 untuk ke level selanjutnya Jadi yang pertama adalah melewati level harga di Rp2.000 terlebih dahulu Terima kasih Terima kasih Baik pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jessica Ini untuk saham Astra dan Pakwon Untuk Astra Ini di sini kalau kita lihat untuk saham Astra Untuk saat ini support ada di level Rp7.750 Yaitu sekitar level MA20nya Jadi untuk saham Astra sendiri ini jika hari ini menembus level Rp7.750 atau MA20nya ini maka ada kemungkinan penurunan masih akan terlalu berlanjut untuk saham Astra Internasional ini Secara untuk periode yang jangka panjang Monthly memang masih bullish tapi kalau kita lihat weekly Ini penkenaikan dari Astra sendiri ini sudah mulai terbatas dengan candle yang terakhir sendiri ini sudah mulai menunjukkan penurunan Jadi saran kami sendiri hati-hati bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki Astra ini bisa dijaga Level stop lossnya jika preferensinya jangka pendek mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual pada saat nanti harganya naik saja Selanjutnya untuk saham Pak Kwon Untuk saham Pak Kwon ini Ini juga saat kemarin bahkan harga sudah menembus level MA20nya Itu ditutup di level sekitar Ditutup di level 640 Jadi untuk Pak Kwon saat ini support selanjutnya adalah Rp6.15 dan resistance di level 665 Sama hampir sama dengan Astra yang tadi bahwa untuk Pak Kwon sendiri secara weekly ini sudah mulai menunjukkan sideways cenderung beris Begitu juga dengan dailynya jadi harap berhati-hati bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki saham Pak Kwon Selanjutnya untuk saham waskita karya Untuk saham waskita karya ini bagaimana Untuk waskita sendiri bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Kami belum menyarankan masuk untuk saat ini untuk saham waskita karya Karena kita akan menunggu pergerakan harga hari ini Jadi kalau hari ini berhasil naik Ini bisa kembali bulis Tapi kalau misalnya hari ini kembali turun Maka waskita level support selanjutnya ini ada di level MA50nya Yaitu Rp2.625 Jadi sebaiknya memang bagi yang belum memiliki ini ditunggu saja Untuk perdagangan atau penutupan hari ini Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki Dan misalnya sudah punya di harga yang cukup bawah Ini bisa dipertimbangkan untuk sell on strength Saham waskita ini di sekitar level Rp2.700 sampai Rp2.750 Selanjutnya untuk saham jasa marga Nah untuk jasa marga ini Kalau kita lihat pergerakannya masih sideways Ini jasa marga bergerak di range Rp5.200 sampai Rp5.600 Jadi saran kami sendiri Jika sudah memiliki ini bisa dilakukan penjualan di level resistant Rp5.600 Dan bagi yang belum punya Ini bisa buy on weakness di level sekitar Rp5.200 Karena kalau kita lihat jasa marga ini Pergerakannya sudah sideways sejak bulan Februari Hingga saat ini sampai bulan Agustus Ini bergerak di kisaran terbatas Bapak Ibu karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 70 menit Maka kami akhiri dulu sesi Philip Morning Market Call pada hari ini Terima kasih untuk keikut sertaan Bapak Ibu dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang belum dijawab Mungkin bisa diajukan lewat email kami di research at philip.co.id Selamat pagi dan happy trading Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.